Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Lanjut lagi, kali ini kita bahas puskesmas dan kebijakan dasar puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama Dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya Untuk tugas puskesmas sendiri adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya Yaitu UKM atau Usaha Kesehatan Masyarakat dan UKP atau Upaya Kesehatan Perseorangan Kemudian untuk prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi Satu, paradigma sehat Kedua, pertanggung jawaban wilayah Ketiga, kemandirian masyarakat Empat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan Lima, teknologi tepat guna Dan terakhir, keterpaduan dan kesinambungan Kemudian untuk landasan hukumnya Ini ada permankes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas Kemudian ada permankes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas Klinik Pratama, tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi Kemudian ada permankes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas Dan terakhir, keputusan Menteri Kesehatan nomor 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas Kemudian untuk kategori puskesmas ini sangat sering ditanyakan pada SKP Formasi Tenaga Kesehatan Kategori puskesmas Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya Puskesmas dibagi menjadi puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas kawasan perdesaan, puskesmas kawasan terpencil dan puskesmas kawasan sangat terpencil Dibagi menjadi empat Kemudian dari kemampuan pelayanan Puskesmas dibagi menjadi dua Yaitu puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap Kemudian ini juga sangat sering ditanyakan yaitu berkaitan dengan logo Logo puskesmas Bentuknya segi enam, heksagonal Kemudian irisan dua buah bentuk lingkaran Stilasi bentuk sebuah bangunan Bidang segitiga mewakili tiga faktor Bentuk palang hijau dan warna putih Kemudian untuk akreditasi puskesmas Akreditasi paling sedikit tiga tahun sekali Kategori akreditasi puskesmas ada lima Yang pertama tidak terakreditasi Kedua terakreditasi dasar Tiga terakreditasi madia Empat terakreditasi utama Lima terakreditasi paripurna Ini berdasarkan permenkes nomor 46 tahun 2015 Tentang akreditasi puskesmas klinik pertama tempat praktek mandiri dan dokter tempat praktek mandiri Dokter Gigi Kemudian untuk persyaratannya Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan Dalam kondisi tertentu Pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas Kemudian kondisi tertentu Sebagaimana dimaksud adalah pertimbangan kebutuhan pelayanan Jumlah penduduk dan aksesibilitas Kemudian puskesmas Sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan lokasi Bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik Itulah hal yang sangat sering keluar pada SKP formasi tenaga kesehatan Lanjut konsep dasar puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota Yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas Adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat Kemudian untuk indikator kecamatan sehat itu ada empat Yang pertama lingkungan sehat, perilaku sehat, kecakupan pelayanan kesehatan yang bermutu Dan derajat kesehatan penduduk kecamatan Kemudian untuk misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas Yang pertama menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya Dua mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya Tiga memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Empat memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya Kemudian untuk fungsi dari puskesmas sendiri adalah pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan Dua pusat pemberdayaan masyarakat Tiga pusat pelayanan kesehatan seterata pertama Yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat Kemudian tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas Mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional Yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat Bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas Agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya Kemudian kedudukan organisasi dan tata kerja puskesmas Untuk kedudukannya Satu sistem kesehatan nasional Sebagai sarana pelayanan kesehatan seterata pertama Yang bertanggung jawab menyelenggarakan UKP dan UKM di wilayah kerjanya Dua sistem kesehatan kabupaten kota Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten kota Yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten kota di wilayah kerjanya Tiga sistem pemerintah daerah Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten kota Yang merupakan unit struktural pemerintah daerah kabupaten kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan Kemudian empat Antar sarana pelayanan kesehatan seterata pertama Kedudukan puskismas diantara berbagai sarana pelayanan kesehatan seterata pertama ini adalah sebagai mitra Jadi mitra praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidang, poliklinik, dan balik kesehatan masyarakat Kemudian kedudukan puskismas diantara berbagai sarana pelayanan kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat adalah sebagai pembina Pembina posyandu, polindes, pos obadesa, dan pos OKK Kemudian untuk struktur organisasi ini ada kepala puskismas, unit tata usaha, unit tata laksana Unit pelaksana teknis fungsional puskismas, dan yang terakhir jaringan pelayanan puskismas Untuk tata kerjanya ini dengan kantor kecamatan, kemudian dengan dinas kesehatan kabupaten kota Dengan jaringan pelayanan kesehatan seterata pertama Dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan dan dengan lintas sektor dan dengan masyarakat Lanjut lagi ini upaya dan asas penyelenggaraannya Ini upayanya ada upaya kesehatan wajib, bisa dibaca sendiri Yang kedua upaya kesehatan pengembangan, bisa juga dibaca sendiri Kemudian untuk asas penyelenggaraannya ini ada empat Yang pertama asas pertanggung jawaban wilayah Kedua asas pemberdayaan masyarakat Tiga asas keterpaduan Dan empat asas rujukan Ini untuk keterangan dari masing-masing bisa dibaca sendiri Asas pemberdayaan masyarakat Asas keterpaduan Kemudian ini asas rujukan, ini juga penting Dan juga sering keluar pada SKP Untuk rujukan upaya kesehatan perorangan Ini dari mulai upaya kesehatan keluarga mandiri Kemudian meningkat lagi ke masyarakat Yaitu posyendu dan polindes Kemudian meningkat lagi ke seterata pertama Yaitu praktek dokter swasta Puskismas, balai pengobatan BKIA, praktek gidan swasta Dan serata kedua yaitu rumah sakit umum atau khusus kabupaten kota BP4, BKMM, klinik spesialis swasta Praktek dokter spesialis swasta Dan yang terakhir, serata ketiga yaitu rumah sakit umum Atau khusus milik pusat atau provinsi Begitu juga dengan menunjukkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Kemudian lanjut lagi untuk manajemen puskesmas Ini ada tiga fungsi manajemen puskesmas yang dikenal Yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Kemudian pengawasan dan pertanggung jawaban Untuk pengertian dari masing-masing bisa dibaca sendiri Lanjut untuk pembiayaan Ini pembiayaan di puskesmas terdiri dari tiga unsur Yang pertama pemerintah Anggaran tersebut disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Untuk diajukan dalam daftar usulan kegiatan ke Pemerintah Kabupaten Kota Untuk seterusnya dibahas bersama DPRD Kabupaten Kota Puskesmas diberikan kesempatan mengajukan kebutuhan anggaran tersebut Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Yang kedua dari pendapatan puskesmas sendiri Dan yang terakhir dari sumber lain Terima kasih Itulah tadi materi yang cukup banyak berkaitan dengan puskesmas Yang sering keluar pada SKP Formasi Tenaga Kesehatan Mungkin cukup sekian Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!